Rektor UGM didampingi sivitas akademika serta pihak RSA UGM resmi mengubah Universiti Klub atau UC UGM serta Wisma Kagama untuk dijadikan tempat isolasi darurat bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pendambahan shelter oleh UGM ini dikarenakan banyaknya penyintas COVID-19 yang kesulitan memperoleh tempat isolasi serta mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit. Untuk shelter yang berada di UC, hotel menyediakan 71 kamar yang masing-masing kamar berisi 2 tempat tidur. Sedangkan untuk Wisma Kagama menyediakan 30 kamar dengan 2 tempat tidur di setiap kamar. Pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di shelter tersebut akan dipantau oleh dokter dan juga perawat, sehingga tetap mendapatkan pelayanan medis yang diperlukan. Sementara untuk pasien yang akan dirawat di shelter, terlebih dahulu akan menerima pemeriksaan medis dengan datang ke rumah sakit ataupun melakukan konsultasi melalui telemedisain. Keberadaan shelter ini juga diharapkan dapat membantu rumah sakit yang saat ini memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas untuk merawat pasien, serta dapat mengurangi kasus pasien yang meninggal dunia karena tidak tempat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. 140 bed, lalu yang di sana, yang di Wisma Kagama itu 30 kamar, itu double bed juga, double bed sehingga ada 60 bed begitu ya. Nah ini dengan jumlah seperti itu harapannya bisa mengakomodasi nanti pasien-pasien yang tidak berat. Fawyan Ahmad, Jogja TV